Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, kembali lagi bersama saya, Yudra Rezander Kali ini gue akan coba test price pada BMX sama teman-teman nih, kebetulan Nah, ini fitness, tapi pakai BMX juga Ini dah sama om? Om Robi Ini KPK ini, pakai MTB soalnya Mantap, biar ini jadi ini, pendamping KPK Nah, oke, jadi kita siap om ke mana nih? Siap, kita ke Cingcow aja deh Cingcow, Dago aja ya Oke, siap? Menyusuri jalan-jalan klasik Bandung Siap! Oke, ikutin terus perjalanan itu, oke? Wih, ini Mang Eden selalu terdepan nih Kita siap-siap, on the way Asia Afrika Spot-spot, jadi khas kota Bandung Belakang ada om Robi Tuh Ayo om, semangat Masih seger Masih asli di Kota Bandung Pagi-pagi Cari angin, cari udara Nanti finish-nya, kita mau makan Cingcow di Dago Persepeda tetap ikuti Tabur-rabur lintas Oke, yow Lanjut Selamat pagi, Pak! Ini di Nes Bila Barga Pernyataan Ruang Provinsi Jawa Barat Kita bersepeda sekalian Mengenal sejarah kota Bandung Nanti lagi kita memasuki Braga on the spot Oke Ayo om Lumayan pake BMX Motot kaki Motot kaki semakin menegang Alias pegang Nah Ini kita di Braga Jadi buat orang Bandung Kurang afro kalau belum pernah ke Braga buat jalan-jalan Buat orang luar kota yang mau sepedahan Wajib coba di Braga Dago untuk sepedaannya Karena suasananya juga Ciri khas kota Bandung Udaranya seger, ini banyak pohon di Braga Jadi nggak gersang Sekarang kita on the way to Dago Pengen cepet-cepet makan Cingcow Baru sampe Wastu Kebanyan sampe guys Aduh Pake BMX Single Speed Mantar up Sampai Dago guys Sampai Dago guys Masih Dago bawah Sekarang kita mau ke atas Buat ke tempatnya Cingcow Cingcow yang terkenal Karena anak sepeda suka nongkrong juga disana Ada kue balok Ada kue balok Cingcow Sama makanan lain ya Nih Ini nama daerahnya di Daerah Dago Dago bawah ya tempatnya Bangun pagi Sengaja mau olahraga Cuman buat Makan Cingcow pokoknya mah Bonusnya capek Lumayan ini nanjaknya Masih di daerah Dago bawah Tapi sudah mulai menanjak How on the way Cingcow Sekitar 4 Kilo lagi lah Baru kita sampe di Tujuan Ini kita udah mau sampe Udah di Dago Simpang Jadi udah siap-siap Nanjak Karena tempat cingcownya sendiri Itu Pas banget ditanjakan Di Dago ini ya Tuh Udah ditinggalin sama temen-temen Jadi sisa gua aja sendiri Siap-siap nanjak ya Oke guys Nih guys Nih udah mau sampe ke Cingcow Patokannya Masjid Raya Al-Ishan Nah Cingcownya sendiri ini ada di depan Alfa Martu di depan Nggak keliatan ya guys Ntar lagi sampe deh Ntar Dago 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 Tuh Dago Masih rame, kita mesti menyebrang Ya, capek Menyebrang Ini depan Indomaret Tuh, kebetulan teman-teman udah pada sampai tuh Udah pada selfie Guys Halo Pada kuat-kuat, gue paling terakhir Nah, ini guys Nah Aduh Ini namanya, Cingcow Hijau Organik Kue Balok Jayagiri Udah sampai jadinya Mantap Om Lumayan Lumayan Siap Dari tadi, tadi ada yang komplain Iya Kenapa polisi pada liatnya ke BMA nggak kembal ke PMP Itu seru dong Karena polisi itu salut akan tuur-tuur kita Kogong amat Oh Karena ngesebarangan pake BMA memang bener-bener berat Tadi nyobain Makanya punya BMA dulu polisi Ya Gila Gila pokoknya pake BMA Capek-capek tapi berkesan Karena BMA kan udah ada dari jaman dulu ya Jadi Kayak nostalgia gitu Kebetulan gue Dulu main sepeda tuh dari SD tahun 90-an Mungkin ini Mageden sendiri juga lebih Tahun di bawah 90 mungkin Mageden masih Ya tahun ya 90-an lah Iya Jadi itu hitung kita mengenang masalah kecil ya Ini temen-temen SMA semua Iya iya Jadi Jadi sekaligus sebagai ajang Pestagia Saturahmi juga Sekarang mah waktunya makan Cingcow dulu guys Baru dateng pesan bubusnya guys Nah Ini nih Legend Ini namanya Cingcow Hijau organik Cingcow lemon Kalau anak sepeda udah Udah gak awal makan ini Tipis apa lemonan? Oh iya Disi asam tehnya mas ya? Iya Iya Bener-bener segar kan? Mantap pokoknya mah Kita makan dulu ya guys Jangan lebih Marah Guys ini enak sekali loh guys Tuh Ini padat Cingcow nya nih tuh Gulanya pakai gula merah Jadi Lebih sehat ya Mang ya? Kalau gula merah ya? Iya Lebih less kalori Tapi Tetap ada energinya gitu Oke Tapi gak setinggi kayak gula putih Karena ini Mang Eden emang pakarnya di dunia Nutrisi dan Perototan Hehehe Nih Ini pemilik Kembar Gym Kalau kalian yang suka Keluarga Fitness Kenal sama Mang Eden Oh Ini Om Robi sendiri Kita Ini sama salah satu Pengelola Gym di daerah Jati Nangor Oh Brother Gym Brother Gym namanya Oke 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 siap Hehehe Oke Kita makan dulu nanti kita Bincang-bincang sama mereka Oke Oke Mantap Kerset 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 Oh ayah cingcow Jadi ngerti kemana-mana Ini Pat sehat di Mas Sempurna Rokoknya iya Cingcow nya iya Cingcow nya iya Kecau Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Tau Tapi yang penting luar agam Nah Ini asik banget Hmm Hmm Delisius Enak Oh Cingcow Halo Ini Empat sehat Ya Empat sehat Satu, dua, tiga, empat Lima sempurna Sudah, Dokornya sempurna Dokornya sempurna Ini jeruk merkis, guys Jadi fungsinya memang vitamin C Antioksiden juga Katanya ketawa Mang Eden tuh Iya benar Supaya enggak Supaya enggak nundutan hahaha lebih pokoknya kita goe sekejauh sehat, sekejauh happy supaya mungkin terjaga buat pekerjaan kita sehari-hari jadi kalau masalah rokok sebenarnya gak menjadi masalah yang penting orang happy aja jadi panoko dan olahraga harus seimbang nah itu stress udah yang terima ya akhirnya nih kita kedatangan teman kita koniko kenapa gak pake bebek nah ini sepedanya ada Dino yang dipake sama Om Robi alirannya sendiri ini need school ya guys need school to skit DMX kita tahun 90 sampai eh tahun 92 sampai tahun 2000 kalau gak salah mohon dimengerti kalau saya salah ya masih belajar juga belajar ini DMX ini ada GT yang dipake sama Mark Eden namanya juga ini Eden Bison tuh kalau ini sepeda yang gua pake sendiri yang gua pernah bahas di konten sebelumnya di restorasi dari Nol ini jenisnya Dino Kompe si hitam manis si Blacky terus sekali lagi ya sekarang kita mau ngobrol kita bahas kenapa mereka pada suka BMX kita bahas terus satu ini ada Niko Niko Marmot biasanya dia yang paling tercepat biasanya dia yang tercepat memakai BMX tapi mungkin sekarang waktunya buat ber MTB ya ko ya jadi pokoknya ini Mahiwal sendiri aja dia ngecek Sundama ya 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 dia blur ini kue balok warning namanya kue balok jaya giri kue balok jaya giri namun Robi saya pengen nanya-nanya nih asal muasa Arya bisa suka BMX itu gara-gara apa? saya mulai bersepeda BMX dari kelas 6 SD pake sepeda apa tuh jenisnya BMX ya pake itu masih kuahara 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 masih jepang asli dimulihin sama papa terus kan itu kok sekitar tahun 80 mungkin ya tahun berapa? 80an lah nah berhubung sekarang udah tahun 2022 kenapa mau mencoba BMX kembali kan udah lewat jamannya tuh pengen apa nih pengen apa yang dikejar dari BMX nih pengen nostalgia ataupun pengen coba makan cingcaw tapi pake BMX biar kerasnya capeknya atau gimana nih om? dikena iya iya laparin cingcawan jadi memang kejar happy aja ya sebetulnya BMX udah dari hobi dari kecil ya dari SD, SMP, SMA saya gak pernah lepas dari BMX oh sampai sekarang sampai sekarang pernah pake MTB kayaknya kurang ini karena bukan jiwanya disitu ya mungkin ya orang dari dulu yang senang BMX ya BMX lebih banyak artnya nah itu sepeda kewaharanya sendiri sekarang masih ada atau udah gak ada? udah gak ada, patah om kalau patah mah oke lah gak apa-apa kalau sampai dijual menyesal mungkin ya sekarang kan lagi susah bareng BMX juga betul betul ini saya mau tanya juga nih ke si Mang Eden hahaha Mang Eden sudah lagi story-story-an nih Bang Eden kenapa bisa mencintai BMX nanti saya minum dulu iya sopnya minum dulu ini antioksidan bikin nuntun anti nuntutan jadi awalnya kebetulan saya sama Dede sama rumah itu sama satu NMP ya emang kita dari dulu juga udah hobi BMX gitu jadi jadi tiap hari itu kita gak mikirin cewek gak mikirin cewek ya terus terus kalo ngeliat dari postur tubuh makap nih postur tubuh ini beda dari manusia biasa emang kesehariannya ngapain sih iya 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 hahaha jadi kebetulan saya BMX itu kebetulan ya udah hobi terus dari dari tiket 2 kuliah saya kebetulan ngefit gym juga gitu akhirnya dibikin suatu hobi yang dibikin serius ya alhamdulillah sampai bisa menjadi atlet lah oh jadi emang ada ini sekeshariannya punya gym ya iya kebetulan gymnya saya berdiri itu dari tahun 95 sepatnya 20 Maret 95 jadi kebetulan saya juga kenal sama emang Eden karena satu hobi suka sama BMX sekarang ketemu di BMX dan ngeliat badannya lumayan seterek beda dari yang lain saya jadi kepikiran nih ma saya kepikiran buat tanya-tanya nih kalau kita sepedahan kan identik badan burus sedangkan Mangernya sendiri kan ini memang sebelum BMX kan memang bineraga nih maka nyusut nggak nih kalau kita sering sepedahan atau itu saya juga sekarang lagi mempelajari gimana caranya supaya badan itu ada di belakang bukti nyata ada di belakang oh bukti nyata ini hahaha ini ini sering sepedahan ini porsinya hampirnya tarif bro sering sampai sabtu ya asalnya sebesar hook juga ya asalnya sebesar hook cuman memang ini udah overdosis sepedahan memang jadi jadi jangkis jangkung kipis lanjut lagi guys kita kemang Eden itu sebenarnya itu tato tangannya itu tadi cacing oh iya 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 kebanyakan ini nah jadi 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 belut hahaha ya kita ngobrol santai aja ya ngobrol santai jadi mainnya kita bisa sepedahan ngakalin ini supaya nggak terus gimana kan kebanyakan kalau orang ngegym itu kadang-kadang malas cardio padahal di satu sisi kalau berat-berat kita bertambah kita sebenarnya udah wajib cardio kalau nggak misalkan badan kita bagus tapi dalam hati kita nggak kuat juga jadi sebenarnya buat pelatihan dalam itu harus sama-sama kuat makanya kenapa wajib sebenarnya saya saranin untuk melakukan cardio 2-3 kali lah yang penting sesuai porsinya lah ya betul sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya nah itu kalau sesuatu yang berlebihan itu nanti ini bisa jadi oke buat Mang Eden sendiri kan sekarang ini kembarjin bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih saya mau minat nih mau fitness nih disana nih bukanya tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam jam tangan Senin sampai Jumat kalau Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 siang oke next saya mau coba main kesana pengen tau tempatnya boleh boleh kalau mau jadi member nanti bisa hubungi Mang Eden dimana? boleh langsung di ini aja di japri ya di instagramnya ada ada jadi dimana di kirwan Eden ya namanya yang oke tuh guys nanti kita akan bahas tempat fitnessnya Mang Eden kita lihat kita tanya-tanya program-program latihan pembentukan badan supaya gak tekor ntar sepedahan abis kayak kayak ini kalau ini om sendiri belum minat dan e-car? BME belum minat sih belum ada modalnya dulu oh iya ke alat dulu oke oke nah bener-bener tapi kalau yang SMP dulu saya punya tapi ada di gudang belum dicacari dulu oke om juga sama nih ceritanya di dunia fitness dulu bebek sama Mang Eden awas sama Mang Eden oke nanti ditubuh kita bayar tekan barang oke siap siap rokok maksudnya tidak apa-apa ya terus apa jangan latihan sambil merokok nah iya 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 apalagi gak gue sambil ngerokok iya bener bagus kayak lokomotif hahaha ada singkatan baru eh bener coba nih lokomotif lokomotif no tadi no? hahaha 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 jadi lokomotif gak gue jadi namanya lokomotif tuh mantap mantap cuaca juga cukup cerah tapi udah menuju mendung ya besok ini sepeda lagi kok hahaha kuman terbudak oh terbudak pakai sepeda ini kehidupannya tidak jauh dari sepeda Nanti mungkin kita setiap Rabu mau BMX Buat kalian yang mau BMX antara Kita gabung aja Kita ngeliat sepeda nya mau sepeda hafal Ada yang ingin nyaman Kita hati-hati ke jalan sehat Ngerokok Ngerokok boleh, itu bagaimana orangnya Yang penting kita Kejalan naik baturami Ya, kita nampan nanti Yang penting-hati itu sebuah perjalanan hidup sehat Dan apa yang menjauhi narkoba Oke Tadam Jalan Jalan Oke Kita mau akhiri dulu Mau pamit Mau pada pulang rumah mati-mati Alhamdulillah sudah kenyang Nanti gue West lagi Dia 6 tahun kembali di barangnya Iya Oke Ada pasal melalui sus gak Kaliannya Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Dan terutama jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Yang udah subscribe Jangan lupa like and comment and share Oke Sampai jumpa di konten lanjutnya Bye Mari kita pulang Mari kita pulang Oke Oke guys Lanjut Tinggal turun Ini bonusnya Ini bonusnya Setelah nanjak capek Ulang Full Turun Full mudun Jangan lupa ya guys Saksikan terus konten selanjutnya Semoga gue bisa terus kasih hiburan Untuk kalian Konten yang bermanfaat Dan mengedukasi See you guys Peace